Asmarasi pedang tumpul jilid sembilan. Pembawa lengki seribaginda. Mungkin mereka akan menggunakan siasat halus, antara lain penyebaran mat-mat yang lebih tekun, memasang jaringan mat-mat untuk mendatangkan kekacauan di kota raja dan kota kata besar lainnya. Mungkin mereka akan merangkul dan memengaruhi para pejabat yang memang tidak suka kepada kerajaan bank, atau mereka itu bersekutu dengan para pengkhianat, memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan golongan sesat untuk membuat kekacauan agar kehidupan rakyat menjadi tidak aman. Bisa saja mereka melakukan usaha pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting pemerintahan kita, suasana menjadi hening setelah Bok Cun Ki bicara karena semua orang tenggelam dalam lamunan masing-masing, membayangkan kemungkinan itu dengan hati merasa ngeri. Bagi orang-orang yang biasa menghadapi pertempuran ini, mereka merasa ngeri menghadapi musuh yang dilakukan secara sembunyi. Melakukan kekacauan dengan kera apa saja, kera yang bagi mereka amatlah hina dan curang, dan mereka tidak biasa menghadapi kera-kera seperti itu. Benar apa yang diucapkan Bok Cilyang Kun, kata Jenderal Suta. Oleh karena itulah maka usaha menanggulangi jaringan metu-metu ini perlu digalakkan, dan lebih-lebih kita amat membutuhkan bantuan para pendekar. Dalam hal inilah tenaga para pendekar seperti Sinwantai Hiap ini amat kita butuhkan. Nah, siapa lagi yang mempunyai pendapat yang kiranya berguna bagi kita untuk kita bicarakan seorang panglima yang bertubuh tinggi kurus berkata dengan suaranya yang lantang dan mantap. Sugu An Suwe, saya tadi teringat akan keterangan Bok Cilyang Kun bahwa mungkin sekali pihak musuh akan mendekati dan memanfaatkan perkumpulan golongan sesat. Saya setuju sekali, dan saya teringat bahwa beberapa bulan lagi akan diadakan pemilihan Beng Cu di dunia persilatan. Kalau sampai kedudukan Beng Cu itu berada di tangan seorang datuk sesat, kemudian Beng Cu itu dapat dipengaruhi oleh orang Mongol dan dijadikan sekutu, maka hal itu akan berbahaya sekali. Maka, sebaiknya kalau kita memperhatikan pemilihan Beng Cu itu, benar sekali kata Jenderal Suta. Memang hal itu kami bicarakan dengan Sinwantai Hiap ketika dia datang kepada kami, bahkan kami sudah merencanakan pembagian tugas dan sebaiknya kalau Sinwantai Hiap yang bertugas untuk mengamati pemilihan Beng Cu itu dan sedapat mungkin mencegah agar kedudukan Beng Cu jangan sampai terjatuh ke tangan orang sesat. Dalam hal ini, kami menunjuk Bok Chiang Kun untuk bekerja sama dengan Sinwantai Hiap, mengingat bahwa Bok Chiang Kun mempunyai hubungan yang luas dengan para tokoh dunia Kang O, semua panglima setuju dan Bok Chun Ki menganggu-kanggu. Memang sebaiknya begitu, pikirnya. Dia belum tahu sampai di mana kemampuan pemuda itu. Akan berbahayalah kalau tugas sepenting itu diserahkan kepada pemuda itu seorang. Kalau bekerja sama dengan dia, maka dia akan dapat menguji pemuda itu, dan dia sendiri yang akan turun tangan kalau dalam pemilihan itu pihak golongan sesat akan menguasainya. Maaf, Sutai Chiang Kun kata Jenderal Yau Ti. Kami mempunyai pendapat yang penting, akan tetapi agar dimaafkan kalau menyinggung, karena pendapat ini hanya terdorong oleh keinginan menjaga keamanan bagi pihak kita sendiri. Tapi, bicaralah, Yau Chiang Kun, kata Jenderal Suta. Semua orang memandang kepada Jenderal yang bertubuh tinggi besar dan ramping itu. Sekali lagi saya minta maaf kalau pendapat saya ini menyinggung, terutama kepada Tai Hiap Sin Wan. Memang Tai Hiap ini telah membawa lengki dan surat kuasa dari Lo Chiang Pu Chi Lu Sian, akan tetapi terus terang saja, kita sama sekali belum pernah mengenalnya. Dan kalau metu saya yang tua ini belum berkurang kemampuannya, saya lihat bahwa Tai Hiap ini seperti bukan orang Han, dan siapakah keturunannya? Kenapa namanya Sin Wan begitu saja tanpa nama keluarga semua orang terdiam dan kini mereka memandang kepada Sin Wan, diam-diam mereka terkejut akan keberanian Jenderal Yau Ti, Karena bagaimanapun juga, ucapannya itu amat menyinggung dan jelas membayangkan ketidakkepercayaannya. Padahal pemuda itu membawa surat kuasa Chi Lu Sian dan bahkan membawa lengki dari Kaisar. Juga Jenderal Suta terkejut, dan kini dia memandang kepada Sin Wan. Memang sebetulnya, dalam hati kecilnya juga ada pertanyaan ini, akan tetapi dia tidak berani mengeluarkannya karena dia melihat lengki dan surat Chi Lu Sian. Kini, ada yang berani menanyakan, hal itu sungguh baik sekali dan dia mengharapkan jawaban sejujurnya dari Sin Wan. Akan tetapi, kekhawatiran para Panglima itu sia-sia saja. Pemuda itu sama sekali tidak nampak tersinggung. Memang Sin Wan tidak merasa tersinggung, dan dia pun hanya tersenyum. Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan orang-orang peperangan yang wataknya terbuka, keras dan jujur. Kalau pertanyaan tadi diajukan oleh Jenderal Yauti, jelas bahwa pertanyaan itu keluar dari hati yang jujur dan sama sekali tidak berniat menyinggung atau menghina. Dan memang dia tidak malu untuk mengakui keadaannya. Dia menyapu wajah para Panglima itu dengan pandang matanya. Dia melihat wajah-wajah yang gagah, sinar mati yang tajam berwibawa dan membayangkan kekerasan dan ketegasan. Saya tidak merasa tersinggung sedikitpun, karena pertanyaan itu memang sudah sewajarnya. Memang sebaiknya kalau Cui, Anda sekalian, mengenal siapa sesungguhnya saya. Nama saya Sin Wan, tanpa nama keluarga dan saya memang bukan orang Han. Ayah dan ibu saya telah meninggal dunia dan mereka berdua adalah orang-orang yang bersuku bangsa Uyghur. Akan tetapi sejak kecil saya terdidik sebagai orang Han, dan menjadi murid ketiga Suhul Sem Sian, maka saya merasa diri saya tidak berbeda dengan orang-orang Han yang merupakan peribumi asli, suku bangsa Uyghur terdengar jenderal Yauti berseru dan matanya terbuka lebar, lalu alisnya berkerut dan matanya mengamati wajah Sin Wan dengan penuh selidik. Akan tetapi banyak orang Uyghur yang berpihak kepada Mongol suasana menjadi hening dan banyak mata memandang kepada Sin Wan penuh selidik. Suasana yang tegang itu dipecahkan oleh suara tawa jenderal Suta. Ha, 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 tidak ada jeleknya kalau Yao Chiangkun bersikap hati-hati. Akan tetapi ketahuilah bahwa kita sama sekali tidak curiga kepada Tai Hiap ini. Tidak semua orang Uyghur berpihak kepada Mongol, dan selain Tai Hiap ini murid Sem Sian, sudah dipercaya oleh Lociam Puachiu Sian yang memberikan lengki kepadanya dan mengangkatnya sebagai wakilnya melaksanakan perintah Seri Baginda, juga Tai Hiap Sin Wan ini pernah bersama Pek Sim Lokai Buliki diundang sebagai tamu oleh Pangeran Yen atau Raja Muda Yunglo, dan dijamu oleh beliau. Bukan itu saja, bahkan Tai Hiap ini akan diangkat menjadi panglima oleh beliau akan tetapi Tai Hiap Sin Wan menolaknya, eh ha, ha, kenapa menolak anugerah pangkat panglima yang akan diberikan Pangeran Yen Tanya Jenderal Yao penasaran. Sin Wan tersenyum. Tentu saja dia tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak menerima kedudukan itu karena di sana ada Lin Hui Siang, semuanya yang dari cinta berbalik benci kepadanya. Saya tidak dapat menerima anugerah itu karena terus terang saja, saya tidak betah tinggal di utara yang dingin. Saya lebih senang tinggal di selatan, alasan ini memang masuk di akal. Bagi orang yang biasa hidup di selatan, tinggal di utara memang tidak menyenangkan. Apalagi kalau tiba musim salju, dinginnya bukan main. Nah, sekarang kita kembali kepada pembagian tugas. Bok Chiang Kun kami tugaskan untuk menjaga agar kedudukan Beng Cu tidak sampai terjatuh ke tangan datuk sesat yang dapat dimanfaatkan oleh orang Mongol, sedangkan Tai Hiap Sin Wan membantunya dalam pelaksanaan tugas itu. Sementara itu, engkau pun dapat melakukan penyelidikan di Kota Raja, Tai Hiap, sebelum waktu pemilihan Beng Cu tiba. Dan untuk ini, engkau boleh bekerja sama dengan Bok Chiang Kun, dan tentu akan kami bantu kalau sewaktu-waktu membutuhkan. Terima kasih. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Saya kira keadaan akan menjadi baik kalau Pek Sim Lokai Buliki yang kelak menjadi Beng Cu. Dia seorang datuk besar yang tentu akan membawa semua orang kengkau mendukung pemerintah. Kalau dunia kengkau sudah bersikap demikian, menentang para pemberontak, maka tugas pemerintah akan lebih ringan. Menurut suhu Ciyusian, yang paling berbahaya datang dari utara, dari orang-orang Mongol. Selain mereka mempunyai banyak orang pandai, juga mengenal baik seluruh keadaan di semua kota, juga di Kota Raja, terutama sekali mereka itu tentu berusaha mati-matian untuk dapat mendirikan kembali kerajaan mereka yang telah hancur, atau setidaknya akan berusaha membuat kacau. Jenderal Sutta mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya yang pendek dan rapi. Engkau benar, Tai Hiap. Orang-orang Mongol itu agaknya sudah maklum bahwa mereka tidak mungkin membangun kembali kerajaan mereka melalui kekerasan, karena setiap kali bergerak, pasukan mereka dapat kita hancurkan. Mereka tentu akan memergunakan siasat busuk, oleh karena itu, senang dan legalah hati kami kalau kini Bob Chiang Kun dapat memperoleh bantuanmu. Kami yakin bahwa kalian berdua akan mampu menghancurkan setiap usaha jaringan metu-metu yang berbahaya, dimulai dari pemilihan Beng Cu. Nah, kami semua mengharapkan kalian akan dapat melaksanakan tugas dengan baik, Bob Chiang Kun dan Sin Wan Tai Hiap. Jenderal itu mengangkat cawan arak yang disambut dengan gembira oleh Sin Wan dan Bob Chun Ki. Juga Jenderal Yao Ti mengucapkan selamat dan menyampaikan harapan baiknya dengan secawan arak. Setelah pertemuan rahasia antara para panglima itu dibubarkan, panglima Bob Chun Ki segera mengajak Sin Wan bersamanya. Karena pemuda itu sudah ditunjuk sebagai pembantunya, bekerja sama dengan dia, maka tentu saja mulai saat itu pendekar muda itu harus selalu dekat dengannya dan dia mengusulkan agar Sin Wan tinggal saja di rumahnya sehingga mereka dapat bekerja sama lebih baik. Sin Wan menerima tawaran ini dan dia pun segera mengikuti Bob Chun Ki ketika panglima itu mengajaknya pulang untuk membuat persiapan dan perundingan lebih lanjut mengenai tugas mereka berdua. Dua orang muda itu sedang berlatih silat, saling serang dengan gerakan cepat dan kuat. Dari gerakan tangan mereka terdengar angin menyambar-nyambar, tanda bahwa mereka bukanlah ahli-ahli silat biasa, melainkan sudah memiliki tingkat kepandayan yang hebat. Sambaran angin yang mengiuk-ngiuk itu saja membuktikan bahwa mereka berdua telah memiliki Sin Kang, tenaga sakti, yang kuat. Mereka adalah seorang pemuda berusia 20 tahun dan seorang gadis berusia 18 tahun. Mereka kakak beradik, putra dan putri Bob Chun Ki. Pemuda itu, anak pertama, bernama Bob Chi Hon, bertubuh sedang tegap dan wajahnya tampan dan gagah seperti ayahnya. Gadis itu adiknya bernama Bob Chi Hwa, cantik jelita, lincah jenaka, bertubuh ramping. Sebagai putra-putri Panglima Bob, tentu saja sejak kecil mereka digembleng ayah mereka sendiri sehingga kini mereka telah menjadi dua orang muda yang memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi. Biasanya, kalau mereka berlatih silat di sore hari, ayahnya selalu mengamati latihan mereka. Akan tetapi sore ini mereka berdua berlatih tanpa pengamatan ayahnya, bermain silat di kebun mereka yang luas, di dalam lingkungan pagar tembok yang tinggi. Sore ini ayah mereka menerima panggilan dari atasannya, yaitu Jenderal Suta, maka dua orang kakak beradik itu berlatih berdua saja. Ayah mereka, Bob Chun Ki adalah seorang pendekar Butong Pai dan pernah membuat nama besar di dunia Kang Ong sampai dia menjabat pangkat Panglima setelah kerajaan Beng menggantikan kerajaan Mongol. Ibu mereka adalah seorang wanita cantik berdarah bangsawan yang lemah lembut dan ahli seni dan sastra, tentu saja sama sekali tidak pandai silat. Dari ibu mereka, dua orang muda ini pun mewarisi kelembutan dan kepandayan dalam hal seni dan sastra. Ketika mereka berdua sedang berlatih dan gerakan mereka semakin cepat sehingga metu biasa akan sukar mengikuti gerakan mereka bahkan tubuh mereka hanya kelihatan seperti dua sosok bayangan yang berkelebatan, Tiba-tiba muncul seorang prajurit yang biasa berjaga di pintu gerbang depan. Kong Chu, Chuan Muda, dan Shio Chia, Nona Muda, harap berhenti dulu teriak prajurit itu. Kakak beradik itu menghentikan latihan mereka. Dengan leher dan muka berkeringat mereka memandang kepada prajurit itu. Bok Chi Hwa menghapus keringat di lehernya dengan sehelai kain handuk, dan mengomel. Ada apa sih? Engkau mengganggu latihan kami prajurit itu memberi hormat. Maafkan saya. Akan tetapi di luar terdapat seorang tamu yang bersikeras ingin bertemu dengan Bok Chiang Kun. Ketika saya beritahu bahwa Chiang Kun tidak berada di rumah, ia berkeras mengatakan hendak bertemu dengan keluarganya, berkeras? Hem, kenapa tidak kau katakan saja bahwa ia boleh kembali lagi kalau ayah sudah pulang tegur Bok Chiang Kun yang juga merasa tidak senang dengan gangguan itu? Maaf, Kong Chu. Saya dan kawan-kawan sudah mengatakan demikian, akan tetapi ia berkeras hendak bertemu dengan Bok Chiang Kun atau dengan keluarganya, siapa sih orang itu? Dan apa keperluannya? Chi Hwa menjadi tertarik. Ia seorang gadis yang cantik dan galak, Syo Chia. Dan ketika kami bertanya tentang keperluannya, ia mengatakan bahwa ia membawa berita yang teramat penting bagi Bok Chiang Kun atau keluarganya, apakah ia tidak memberitahu siapa namanya dan dari mana ia datang? Yang tanya Chi Han. Kami sudah tanyakan, akan tetapi ia tidak mau mengaku, nama kulili Chi Han dan Chi Hwa, juga para jurid itu terkejut. Mereka memutar tubuh dan di situ telah berdiri seorang gadis yang cantik manis telah berdiri di situ, matanya mencorong tajam dan bibirnya yang manis itu tersenyum sinis. Itu, itu ia orangnya, Kong Chu, kata para jurid itu, lalu melangkah maju dengan sikap galak. Hei, Nona. Kenapa engkau lancang masuk ke sini tanpa izin? Bukankah tadi sudah ku suruh menanti di luar sementara aku melapor ke dalam para jurid itu mengambil sikap hendak menyerang, dan lilihannya berdiri santai sambil tersenyum mengejek. Bok Chi Han menyentuh lengan para jurid itu dan berkata, keluarlah, biar kami bicara dengan Nona ini. Para jurid itu memberi hormat. Lalu keluar dari dalam taman itu dengan langkah lebar dan bersungut-sungut. Agaknya dia masih penasaran bagaimana tamu itu tahu-tahu sudah berada di taman. Bukankah di luar masih ada lima orang kawannya? Bagaimana mereka membiarkan gadis lancang itu masuk begitu saja? Dia akan menegur lima orang kawan itu. Akan tetapi ketika dia tiba di gardu penjagaan pintu gerbang depan, dia disambut oleh lima orang kawannya yang babak belur dan matang biru karena dihajar oleh gadis tamu itu ketika mereka berlima hendak menghalanginya memasuki pekarangan. Sementara itu, lilih sudah berdiri saling pandang dengan dua putra dan putri bok chun ki. Melihat kakak beradik itu mengenakan pakaian ringkas dan mereka berkeringat karena habis latihan, dan disitu terdapat sebuah rak senjata yang lengkap dengan bermacam senjata, lilih tersenyumlah pun teringat akan pesan gurunya agar ia berhati-hati melawan bok chun ki karena pendekar butong pai itu lihai sekali. Subonya sendiri di waktu mudanya kalah oleh bok chun ki, membuktikan bahwa pendekar itu memang lihai. Kalau ayahnya lihai, tentu anak-anaknya juga berkepandayan tinggi. Apakah kalian ini anak-anak dari bok chun ki tanya lilih dengan sikap sambil lalu, seolah pertanyaan itu tidak penting baginya. Benar, Panglima bok chun ki adalah ayah kami. Ada keperluan apakah nona mencari ayah kami tanya chihon, sedangkan chihawa memandang dengan alis berkerut. Gadis yang berdiri di depannya memang cantik manis, senyum sinis yang dihias lesung pipinya itu amat elok, juga cuping hidung yang agak kembang kempis itu nampak kelucu, akan tetapi pandang matu itu dingin dan galak bukan main. Walaupun suara gadis itu lembut berbisik, namun mengandung ejekan, dan terutama pandang matu dan senyum itu jelas memandang rendah orang lain. Kalau kalian ini anak-anaknya, kalian boleh mengetahui bahwa aku datang mencari bok chun ki untuk membunuhnya, pemuda dan gadis itu terbelalak dan muka mereka berubah merah. Chihawa tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Keparat busuk yang sombong. Sebelum engkau bertemu dengan ayah, engkau akan lebih dulu ku hajar sambil berteriak nyaring gadis ini sudah menerjang lili dengan pukulan dasyat ke arah muka gadis yang mengancam hendak membunuh ayahnya itu. Bagus kata lili sambil mengelak dan meloncat ke belakang. Dari kepandaian kalian aku dapat mengukur sampai di mana kelihatan ayah kalian, Chihawa tidak peduli lagi. Begitu pukulannya luput, ia sudah melanjutkan dengan serangan bertubi yang ganas. Namun, lili beberapa kali mengelak dan ketika ia menyambut sebuah tamparan dengan lengan kirinya, dua buah lengan yang sama-sama mungil berkulit halus bertemu dengan kuatnya. Duk tubuh Chihawa terhuyung. Hal ini bukan saja mengejutkan Chihawa, akan tetapi juga membuat Chihon khawatir sekali akan keselamatan adiknya, maka dia pun meloncat dan melindungi adiknya dengan sebuah dorongan tangan ke arah pundak lili. Plak lili menangkis dengan lengan melingkar, dan kini Chihon yang hampir terpelanting. Tentu saja dia terkejut dan tahu bahwa gadis manis itu tidak membual atau menyombong ketika mengeluarkan ucapan mengancam ayahnya, karena memang ia lihai bukan main. Dia dan adiknya lalu mengeroyok lili dan terjadilah perkelahian yang seru. Namun segera ternyata bahwa lili memang memiliki tingkat kepandayan silat yang lebih tinggi daripada kakak beradik itu. Setelah lewat 30 jurus, mulailah lili mendesak mereka dengan ilmu silatnya yang aneh. Tubuhnya begitu lentur dan berlenggang lengkuk seperti tubuh seekor ular saja. Memang ilmu silatnya adalah ilmu silat yang dasarnya meniru gerakan seekor ular. Bukan hanya tubuh yang meliuk-liuk seperti tubuh ular, juga kedua lengannya ketika menangkis dan menyerang seolah gerakan dua ekor ular yang gesit kuat dan cepat sekali. Lili hanya dipesan subonya untuk membunuh Mbok Cun Ki. Oleh karena itu, ketika menghadapi dua orang putra dan putri musuh besar subonya itu, ia sama sekali tidak mempunyai niat untuk mencelakai atau membunuh mereka. Karena itulah maka lili tidak mengerahkan tenaga yang mengandung racun. Bahkan ketika ia memperoleh kesempatan, ia hanya merobohkan si HWA dengan totokan dengan ujung kaki pada belakang lutut si HWA. Adi lanjutkan dorongan kakinya membuat si HWA terjengkang, dan ketika Cihon memukul ke arah dadanya, ia mengelak, tangan kirinya menangkap dan lengannya, seperti seekor ular, telah membelit lengan pemuda itu. Cihon terkejut, dan kesempatan ini dipergunakan lili untuk membantingnya ke samping dan pemuda itu pun terpelanting. Cih HWA yang merasa penasaran sudah meloncat ke arah rak senjata untuk mengambil pedangnya yang tadi ia taruh di situ ketika latihan, diikuti kakaknya. Akan tetapi ketika ia menyambar pedangnya, lengannya dipegang oleh Cihon. Ia menengok dan kakaknya menjeleng kepala sambil memandang kepadanya. Jangan, moi-moi, adik, tidak perlu kita menggunakan senjata. Melihat itu, lili tertawa walaupun di dalam hatinya, ia merasa suka kepada kakak beradik itu. Tadi, kakak beradik itu melawannya berdua tanpa menimbulkan keributan, ini saja menunjukkan bahwa mereka memang memiliki wajah yang gagah. Kalau tidak demikian, apa sukarnya bagi mereka untuk berteriak atau memberi tanda agar para pasukan pengawal datang mengeroyoknya. Dan sekarang, si kakak itu melarang adiknya menggunakan senjata, ini pun merupakan bukti bahwa mereka, biarpun putra dan putri seorang panglima, namun agaknya tidak biasa membonceng kedudukan ayah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Kakakmu itu benar, tidak perlu kita menggunakan senjata, sudah cukup bagiku menguji kepandayan kalian. Aku tidak bermaksud membunuh kalian atau siapa saja, kecuali Bok Cun Ki. Kalau engkau tidak bermaksud mengganggu keluarga ayah kami, kenapa tadi engkau mencari keluarga ayah Cihon bertanya sedangkan Cihawa memandang dengan mata melotot marah. Ketika penjaga di luar mengatakan bahwa Bok Cun Ki tidak ada, aku tidak percaya dan aku ingin bertemu dengan keluarganya, hanya untuk bertanya di mana adanya Bok Cun Ki. Aku tadi pun tidak bermaksud untuk mengajak kalian berkelahi. Ayah memang tidak berada di rumah, kemana dia pergi sepasang medel yang amat tajam itu seperti hendak menembus dan menjaguk isi hati Cihon melalui matanya. Kami tidak tahu benar. Ayah kami sedang melaksanakan tugas dan hal itu tidak dapat dibicarakan dengan siapapun juga. Hem, aku percaya padamu. Sinar matu dan suaramu tidak membohong. Akan tetapi, kapan dia pulang tanya pula lili. Itu pun kami tidak tahu dengan pasti. Mungkin malam nanti, mungkin juga besok pagi. Akan tetapi, kenapa engkau hendak membunuh ayah kami? Siapakah engkau dan dari mana engkau datang lili tersenyum? Tidak perlu ku jelaskan, akan tetapi kalau ayah kalian pulang, katakan saja kepadanya bahwa aku menantangnya untuk mengadu nyawa pada besok sore di puncak bukit bambu naga. Katakan saja bahwa aku membawa benda ini untuk memcabut mewanya. Dia berkata demikian, tangan kanannya bergerak, nampak sinar putih berkelebat dan tahu-tahu ia sudah memegang sebatang pedang yang bentuknya seperti seekor ular putih. Hanya sebentar saja kakak beradik itu melihat pedang itu, karena dengan gerakan secepat kilat, pedang itu telah kembali masuk ke dalam sarungnya dan lili meninggalkan tempat itu dengan melompat dan tubuhnya lenyap menjadi bayangan berkelebat. Kakak beradik itu saling pandang dan merasa kagum, juga khawatir sekali. Gadis tadi harus mereka akui amat lihai. Walaupun mereka yakin bahwa ayahnya juga amat lihai, namun mereka tetap khawatir karena selain gadis itu akan merupakan lawan tangguh ayahnya, juga mereka mengenal watak ayah mereka. Biarpun dia sudah menjadi seorang panglimat, namun tetap saja ayah mereka itu berwatak pendekar. Sebagai seorang laki-laki jantan, apalagi yang berkedudukan tinggi di dunia persilatan, bagaimana ayahnya akan suka melawan seorang gadis muda yang menantangnya? Dengan hati merasa penasaran, kakak beradik itu lalu pergi keluar untuk menegur para penjaga mengapa mereka membolahkan gadis tadi masuk dan di tempat itu baru mereka mengerti betapa gadis itu pun telah menghajar lima orang yang bertugas jaga di luar ketika mereka hendak mencegah ia memasuki pekarangan. Kalian berenam tidak perlu bicara kepada siapapun mengenai kunjungan gadis tadi, biar kami yang akan melapor kepada ayah. Awas, kalau ada di antara kalian yang membocorkan berita tentang peristiwa tadi, kalian akan dihukum berat kata Cihon kepada mereka. Enam orang prajurit itu memberi hormat. Baik, Kongcu. Kami tidak akan bicara kepada siapapun tanpa izin Kongcu dan Syo Chia, setelah menyuruh seorang penjaga mengambil rak senjata dari taman, kakak beradik itu lalu memasuki rumah. Kepada ibu mereka pun mereka tidak bercerita tentang peristiwa tadi. Ibu mereka adalah seorang wanita yang lemah dan halus perasaannya. Mereka tidak ingin melihat ibu mereka menjadi gelisah kalau mendengar ancaman dari gadis tadi. Mereka akan menanti sampai ayah mereka pulang. Tidak mengherankan kalau Lily dapat menemukan rumah bokcunki sedemikian mudahnya. Gadis ini telah bertemu dan bersahabat dengan pangeran Yaluta yang dikenalnya sebagai Yaluta atau Yakongcu. Karena pangeran yang dianggapnya seorang pemuda yang kaya raya dan ramah tamah itu bersikap baik, bahkan menghukum anak buahnya sendiri yang kurang ajar kepadanya, kemudian Yakongcu menjanjikan untuk mendukung si Tianco Aongcu kiat menjadi bengcu dalam pemilihan di Taishan tahun depan, bahkan berjanji akan membantunya mencarikan bokcunki, maka Lily mau menjadi sahabatnya. Ia mau pula diajak melakukan perjalanan bersama ke kota raja. Di sepanjang perjalanan sikap Yakongcu amat baik, ramah dan penuh hormat kepadanya. Lily yang belum banyak mengenal dunia ramai, dengan mudah saja tunduk dan menganggap Yakongcu sebagai seorang yang baik dan patut dijadikan sahabat. Di Nanking, Lily tidak perlu repot-repot. Anak buah Yakongcu sudah menyediakan sebuah kamar di hotel terbesar, dan beberapa hari kemudian ia bahkan memperoleh petunjuk di mana adanya musuh besar bekas gurunya yang kini menjadi sucinya itu. Bokcunki telah menjadi seorang panglima dan tinggal di sebuah gedung besar, tidak tinggal di dalam benteng. Begitu mudahnya. Oleh karena itu, ia segera pada sore hari itu datang berkunjung seorang diri karena ia menolak tawaran Yakongcu untuk mengirim pembantu menemani-nya. Terima kasih, Yakongcu, katanya menolak halus. Bantuanmu menemukan tempat tinggal Bokcunki saja sudah merupakan budi besar, dan urusanku dengan Bokcunki adalah urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri orang lain. Aku akan mengunjunginya seorang diri saja, demikianlah. Sore itu ia datang berkunjung ke rumah keluarga Bok, bahkan sempat menguji kepandayan putra dan butri musuh besar sucinya itu dan merasa puas. Ia telah meninggalkan pesan untuk Bokcunki, dan pada besok sore ia tentu akan dapat menyelesaikan tugas yang diserahkan sucinya kepadanya. Malam hari itu, Yakongcu dan dua orang pengawalnya datang berkunjung ke tempat penginapan lili dan membawa hidangan makan malam yang dipesannya dari restoran terbesar dan termewah. Hidangan itu diantar dengan kereta oleh pegawai restoran. Lili terkejut akan tetapi tentu saja tidak berani menolak, dan mereka berdua makan minum di dalam ruangan yang khusus disediakan untuk keperluan tamu dalam hotel yang mewah itu. Ketika mereka makan minum, Lili melihat betapa dua orang laki-laki setengah tua yang datang bersamanya Kongcu hanya berdiri di dekat pintu ruangan. Siapakah teman Kongcu itu? Kenapa tidak disuruh makan sekalian dengan kita ah? Mereka adalah dua orang pengawalku. Di kota raja ini banyak terdapat orang jahat, maka lebih aman kalau aku pergi disertai dua orang pengawal. Mereka bertugas melindungiku, maka tidak semestinya kalau mereka ikut makan bersama kita. Sudahlah, jangan pikirkan mereka dan mari kita makan. Samlil aku mendengarkan ceritamu tentang kunjunganmu kepada keluarga Bok Chun Ki itu, mereka makan minum dengan gembira dan Lili lalu menceritakan dengan singkat namun jelas hasil kunjungannya kepada Bok Chun Ki, betapa ia tidak berhasil bertemu dengan Bok Chun Ki karena Panglima itu tidak berada di rumah, akan tetapi ia sudah bertemu dengan putra dan putrinya dan meninggalkan pesan tantangan kepada Bok Chun Ki agar besok sore mereka mengadu ke pandai yang di puncak bukit bambu di luar kota raja. Ya Kong Chu mendengarkan dan nampak kagum sekali. Engkau sungguh gagah perkasa dan pemberani, Nona Lili. Akan tetapi kalau engkau hendak membunuh Panglima Bok Chun Ki, setelah tiba di rumahnya dan bertemu dengan dua orang anaknya, kenapa engkau tidak membunuh mereka Lili menunda makannya, memandang wajah pemuda itu dan mengerutkan alisnya, kenapa aku harus membunuh mereka, Kong Chu? Urusanku ini hanya menyangkut diri pribadi Bok Chun Ki, tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Tidak, aku tidak mau membunuh orang lain, kecuali Bok Chun Ki seorang melihat sikap Lili, ya Kong Chu mengangguk-angguk di dalam hati mencatat watak dan pendirian Lili. Gadis ini tidak dapat disamakan dengan tokoh-tokoh dunia hitam yang lain. Walaupun datang dari lingkungan Datuk Sesat, murid dari Datuk Sitian Cho Aung, namun watak gadis ini lebih mendekati watak seorang pendekar. Dia harus berhati-hati menghadapi seorang seperti ini. Kalau Lili seorang tokoh sesat, amat mudahlah menanganinya. Cukup dengan pemberian hadiah-hadiah berharga, dia akan dapat mempergunakan tenaga seorang Datuk Sesat sekalipun. Akan tetapi gadis ini lain. Karena itu, ia menolak ketika hendak dibantu menghadapi Bok Chun Ki. Akan tetapi, Nona, aku tahu bahwa Nona lihai sekali, hanya aku mendengar dari para pembantuku bahwa Bok Chun Ki adalah seorang ahli pedang yang amat tangguh. Dia adalah seorang murid Butong Pai yang sukar dikalahkan. Aku khawatir kalau besok sore engkau melawannya, Lili tersenyum dan Yakong Chu terpesona. Dia bukan seorang pemuda hijau, sama sekali tidak. Usianya sudah 35 tahun dan dia sudah mempunyai banyak pengalaman hidup, juga dengan wanita. Dia pernah bergaul dengan wanita yang bagaimanapun juga. Akan tetapi baru sekarang dia bertemu dengan gadis seperti ini, dan senyumnya demikian menawan, membuat jantungnya berdebar penuh gairah. Bagaimanapun, belum pernah dia mempunyai kekasih seorang gadis perkasa dan aneh seperti Lili.